Langsung kokang senjata kapal perang Malaysia Panik, empat prajurit marinir tak takut dikepung di laut. Sudah bukan rahasia, prajurit TNI tak pernah mundur dalam menghadapi ancaman nyata di depan mata. Bahkan para TNI tak segan mempertaruhkan nyawa ketika berurusan dengan wibawa negara. Kisah heroik mempertahankan wibawa negara dihadapi oleh salah satu unit kebanggaan TNI Angkatan Laut, yakni marinir. Dikutip gridot dari grid ID, marinir dulu sempat bernama Korps Komando Angkatan Laut KKO AL. Korps yang bersemboyan, Jalesu Bumyamka Jayamahe, ini memang sangat disegani oleh lawan maupun kawat. Sebuah peristiwa pernah terjadi antara KKO dengan sebuah kapal perang Al-Malaysia. Saat itu tanggal 24 Juli tahun 1964, empat orang personel KKO yang dipimpin oleh prajurit K. Suratno dan tiga lainnya, prajurit Wahadi, Riono serta Muhani melakukan patroli rutin di perairan riau perbatasan Indonesia-Malaysia. Keempatnya menggunakan sebuah motorboat untuk melaksanakan tugas patroli tersebut. Keempat personel KKO itu kemudian bertolak dari Nongsa, Batam. Namun di tengah laut mesin motorboat mengalami kerusakan dan terbawa arus ke arah utara, Singapura. Enam jam lebih keempat personel mencoba mendayung motorboat melawan arus laut. Tiba-tiba pada pukul 19.15 malam dalam pandangan mata remang-remang di tengah laut, keempat personel KKO melihat siluet sebuah kapal mendekat. Para prajurit KKO berpikir itu adalah kapal Beacukei Indonesia. Merasa aman-aman saja maka kapal itu pun merapat hingga menempel di motorboat para personel KKO. Awak kapal kemudian berteriak bertanya siapakah gerangan di motorboat itu. Awak siapa? Ujar awak KD Sri Selangor. KKO mau pulang, timpal para personel marinir itu. Tiba-tiba awak kapal langsung berteriak, angkat tangan. Lampu sorot kapal kemudian dihadapkan ke motorboat tersebut dan sadarlah para personel KKO rupanya di depan mereka bukan kapal Beacukei Indonesia melainkan KD Sri Selangor milik Al-Malaysia. Terdecat kaget para prajurit KKO itu sadar posisi mereka terjepit dan kalah kekuatan. Sedangkan awak KD Sri Selangor sudah merasa di atas angin lantaran persenjataan kapal mereka bisa saja sekali gasak abis sudah motorboat dan para prajurit Indonesia itu. Namun yang terjadi selanjutnya sungguh membuat awak KD Sri Selangor gelagapan. Bukannya menyerah kalah, keempat prajurit KKO lantas kokang senjata mereka dan memberondom KD Sri Selangor. Gara-gara aksi nekat tersebut KD Sri Selangor menjauh agar tidak terkena tembakan dari personel KKO. Jatuh korban di pihak KD Sri Selangor, kapten kapal marah dan lantas menyuruh untuk menabrak saja motorboat tersebut. Motorboat kemudian diterjang tapi keempat personel KKO dengan sigap meloncat ke laut. Motorboat sampai telungkup terbalik akibat terjangan kapal. Untung para personel KKO cerdik, mereka bersembunyi di bawah telungkupan motorboat untuk menghindari pantauan KD Sri Selangor. Mengira lawannya sudah tenggelam dan tewas, KD Sri Selangor tancap gas meninggalkan perairan Indonesia. Dalam pertempuran tak seimbang tersebut satu prajurit KKO gugur, yakni kepala kelompok Kasuratno yang mayatnya tak ditemukan hilang dimakan gelombang laut.